Tim peneliti Pusat Penelitian Fisika Lipi mengembangkan masker kain pembunuh virus atau masker kain disinfektor. Serbuk tembaga khusus yang dilapiskan ke jenis kain katun dan spoonbond menjadi media pembunuh virus yang menempel pada masker. Bahan tembaga tersebut mampu merusak RNA virus berdiameter 0,065 mikrometer, seperti jenis virus SARS-CoV-2 atau COVID-19, sehingga virus yang menempel gagal berkembang biak. Bahan tembaga dilapiskan menggunakan teknik screen printing atau sablon. Selain itu, lapisan tembaga juga dapat disisipkan ke dalam masker kain. Masker ini juga bisa dikenakan berulang kali dengan cara dicuci rutin menggunakan air hangat. Jika dipakai, lapisan tembaga yang menempel pun tidak luntur atau terhirup oleh sistem pernapasan. Inovasi masker pembunuh virus ini telah lulus uji fisika, kadar pH, material, dan kelekatan. Kini tim peneliti sedang menunggu hasil uji coba dari BSL Tiga Lipi dan mengajukan hak patent ke Dirijen Haki. Setelah lulus uji, masker ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat luas. Selamat menikmati. Selamat menikmati.